. Makna Jokowi membuka pintu istana untuk semua partai politik. Sepanjang awal bulan ketiga tahun politik ini bisa jadi merupakan pekan bermuatan politis yang tinggi bagi Presiden Jokowi Dodo. Mantan Gubernur DKI itu mengawali Maret 2018 melalui pertemuan dengan pengurus Partai Baru Partai Solidaritas Indonesia, SI. Pertemuan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 1 Maret 2018 itu sempat menuai pro dan kontra yang begitu santer. Presiden dituduh telah menyalahgunakan wenang dan jabatannya serta menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis. Bahkan ada pihak yang berencana melaporkan pertemuan Jokowi dengan si keombudsman. Jujur saja, barangkali Jokowi pun terganggu dengan tuduhan itu. Namun bukan Jokowi namanya jika tak punya care untuk meredam serangan lawan-lawan politiknya. Meski saat menghadapi itu, Sekretaris Negara Pramon Wanung mengatasnamakan Istana mengaku tidak mau ambil pusing karena menurutnya, Jokowi tetap pada porsinya sebagai kepala negara saat bertembusi. Bagi Jokowi, kata Pramono, pintu istana adalah milik semua, maka partai-partai yang datang ingin bertebu Presiden seluruhnya atas inisiatif sendiri. Mereka umumnya ingin menyampaikan program-program kerja partai termasuk memberikan dukungan kepada pemerintahan. Namun Pramono menegaskan, Presiden sama sekali tidak turut serta membahas konsolidasi dan berpolitik praktis dalam pertemuan dengan partai atau tokoh politik di istana. Partai lain seakan ingin meredam kontroversi yang terus timbul, Lima hari berselang setelah bertebu partai yang diketuai oleh Grace Metzli itu, Presiden membuka pintu istana untuk dua partai lain. Pada 5 Maret 2018, di hari yang sama namun berbeda waktu, Presiden Jokowi menerima komandan satuan tugas bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahi, dan Ketua Umum Perindo Hari Tanu Sudirjo, HT. Baik Ahi maupun HT mengaku menyampaikan undangan untuk acara besar partai mereka, Rapat Pimpinan Nasional, Rapim Nas, 2018 untuk Partai Demokrat dan Rapim Nas Perindo pada 21-22 Maret 2019. HT sesaat setelah bertebu Presiden di istana menyampaikan bahwa pihaknya sendiri yang meminta waktu kepada Presiden untuk bertemu dan menyampaikan undangan. Sebagai partai baru, Presiden sekaligus memberikan arahan kepada Perindo agar turut serta menciptakan pemilu yang jujur dan adil tanpa politik uang. Ia sendiri mengaku tidak takut menuai kontroversi sebagaimana yang terjadi dengan si setelah bertebu Presiden. Menurut dia, tidak ada pelanggaran aturan apapun untuk bertebu Presiden di istana. Ahi pun serupa, setelah diterima Presiden, putera tertua SBY itu berujar bahwa ia menyampaikan undangan kepada Presiden untuk hadir dalam acara Rapim Nas Partai Demokrat. Ia pun membawa pesan dari SBY tentang ucapan selamat sukses dalam memimpin negeri ini dengan berbagai situasi politik yang semakin kompleks di masa-masa menjelang pesta demokrasi. Maka setelah pertemuan itu, rona kontroversi politik praktis di dalam istana Presiden pun meredut. Untuk semua filosofi tahta untuk rakyat menjadi dogma yang dianut oleh Presiden ketujuh hari, Jokowi. Pria berdarah Jawa itu seakan tidak ingin menikmati istana sendirian. Sebisa mungkin, Jokowi yang terkenal selalu ingin dekat dengan rakyat itu, ingin membuka pintu istana selebar mungkin kepada masyarakat. Jika bukan terhalang alasan prosedur pengamanan, barangkali seluruh istana bisa dengan mudah diakses oleh siapa saja. Hal inilah yang menurut Dewan Pakar DPW Partai Nasional Demokrat, Nasdam, Banten Adi Abillah menjadi ciri khas yang membedakan Jokowi dengan para pendahulunya. Menurut dia, Presiden memang memiliki gaya masing-masing dalam pemanfaatan istana dan Jokowi lebih memilih membuka sekat kekakuan dan kesan angker dengan mempersilahkan rakyat mengakses istana lebih leluasa ketimbang sebelumnya. Sejak awal terpilihnya pun bahkan Jokowi menggelar pesta rakyat di halaman istana. Oleh karena itu, Adi menilai istana kepresidenan idealnya memang terbuka bagi siapa saja mulai dari tamu negara hingga seluruh elemen anak bangsa di tanah air. Dalam konteks itu seluruhnya bahkan pengurus partai politik sekalipun berhak bertamu dan diterima oleh Presiden di kompleks istana kepresidenan. Dari pintu istana Jokowi, semua berharap ada tahta untuk rakyat.